Intro Destinasi daerah pegunungan sudah menjadi liburan dari perkotaan nih yang sengaja untuk berkunjung mencari kedamaian dan menikmati alam yang begitu sejuk Kali ini Bromin sedang berada di Puncak Bogor Sepanjang jalan puncak dihamparkan perbukitan dan kebunte Puncak Bogor terkenal dengan kawasan objek wisata yang keren-keren Itulah alasannya Sebab kawasan ini ramai dikunjungi warga metropolitan Kala liburan panjang tiba sahabat Kebunteh puncak agrowisata Gunung Mas Jisarua bisa menjadi pilihan destinasi wisata Ada apa aja sih di agrowisata Gunung Mas? Ikutin terus perjalanan Bromin yang seru ini sahabat Argo wisata Gunung Mas ini berada di ketinggian 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut Sehingga tak heran nih jika suhu udaranya antara 12 hingga 22 derajat celcius Nah, buat sahabat alamat argowisata ini terletak di Jalan Raya Puncak Kilometer 87 Tugus Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Nah, sahabat yang ingin memasuki kawasan wisata ini Akan dikenakan biaya dengan harga tiket masuk yang ditetapkan Sebesar 15.000 rupiah untuk perorangnya Dengan kendaraan parkir motor sebesar 2.500 rupiah Kendaraan mobil 7.500 dan juga untuk bus 10.000 rupiah Sebagai destinasi terkenal di puncak Banyak wahana yang bisa dinikmati pengunjung Mulai dari mengendarai ATV untuk berkeliling di kebun teh Berbagai wahana outbound, berkuda, diwal, atau jembatan di atas perkubunan teh Hingga mengunjungi pabrik tehnya Nah, buat sahabat jangan sampai lupa buat siapkan baterai kamera cadangan Karena spot wisata ini tentunya wajib diabadikan Tiap wahana akan dikenakan biaya yang berbeda-beda sahabat Nah, wahana tiwal atau yang disebut dengan jembatan di atas kebun teh Merupakan aktivitas berjalan santai Dengan wahana ini membuat wisatanya terpopuler Dengan beredarnya postingan yang ada di sosial media Sedangkan untuk tarif berkeliling kebun teh ini berbeda-beda Tergantung panjangnya rute Namun harganya masih terjangkau sahabat Mulai dari 10.000 hingga 35.000 rupiah Wah, rutenya berbeda-beda Pastinya ini rute luas banget nih sahabat Bromin sih gak akan nyerah Demi sahabat Bromin gasin terus Oh iya nih, diingatkan buat sahabat Rute yang harus diketahui ketika sahabat berangkat dari arah Jakarta Sahabat akan menempuh perjalanan kira-kira sejauh 67 km Atau jika tidak macet Maka waktu tempuh kurang lebih hampir 2 jam Kita lanjut Nah, selama di atas jembatan ini Sahabat akan dimanjakan dengan hamparan kebun teh yang menyejukkan Sensasi menyatu dengan alam di tengah udara sejuk Tanpa polusi hadir di sini Sekaligus sahabat bisa menyaksikan sendiri proses pemetikan daun teh nih Nah, pada saat mengelilingi kebun teh Nantinya sahabat tidak sendirian Ada seorang pemandu untuk tiap pengunjung Sehingga selain menyehatkan Jembatan ini juga penuh akan pengetahuan Tentunya tentang yang ada di wisata ini sahabat Nah, betul kan Banyaknya pilihan rute selama di jembatan ini Waktu tempuh pun akan berbeda pula Waktu tempuh dalam menyelesaikan jembatan ini Antara 1 hingga 2,5 jam Jarak tempuh yang cukup lama Akan terbayar lunas deh Dengan kepuasan yang didapat sahabat Contohnya bromin ini Asli puas deh Atau kalau belum puas berkeliling di jembatan ini Agro wisata juga menyediakan wahana lainnya sahabat Yang bisa dicoba Salah satunya tunggang kuda, offroad, dan juga ATV Dengan wahana tersebut Sahabat atau traveler yang kesini Akan lebih puas menikmati pegunungan kuncak mas Jadi sahabat sudah siapkan mencoba semua yang ada disini Selain itu Terdapat wahana seru lainnya Gakalah kerennya juga nih sahabat Ada taman kelinci yang didalamnya terdapat banyak miniatur hewan Kincir-kincir Kereta dan juga masih banyak yang lainnya Terima kasih telah menonton! Nah berkeliling sana sini sana situ Waktunya bahas makanan nih Setuju gak? Kalau kesini pasti perut kita lapar Agro wisata ini menyediakan rumah makan dan juga warung jajanan yang bisa dibeli Macam-macam hidangannya Pastinya enak-enak dan juga aman disaku sahabat Nah buat sahabat yang akan mengunjungi Alangkah baiknya sahabat mengikuti beberapa tips berikut ini Jika sahabat datang dari luar Bogor Baiknya sahabat datang sebelum weekend Untuk menghindari kemacetan Nah waktu yang pas di pagi hari nih Agar masih sedikit pengunjung sahabat Selanjutnya bawalah baju hangat Karena cuaca di puncak lumayan menusuk tulang Nah yang terakhir Siapkan gadget sahabat Untuk menangkap setiap momen yang tercipta Dicatat ya tips dari Bromin Selanjutnya Fasilitas lainnya yang tersedia di Agro wisata Gunung Mas adalah sebagai berikut Gerdung serba guna dengan kapasitas daya tampungnya hingga 250 orang Lapangan sepak bola Lapangan tenis Tempat parkir yang luas Kios-kios makanan Musola Dan juga toilet Nah sahabat ketika kesini mau mencoba yang mana dulu nih Kasih tau di kolom komentar ya Siapkan foto terbaik sahabat nih Bromin waktunya pamit Semoga ketemu di wisata selanjutnya Bantu support Bromin dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya See you next video Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya